Pada Rabu pagi, PLT Sekda Kabupaten Moro Jambi Junaidi membuka secara resmi rapat koordinasi Kepala Desa Kabupaten Moro Jambi semester 1 tahun 2018. Acara yang digelar di ruang polda kantor Bupati Moro Jambi yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa Sekda Bupaten Moro Jambi. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono dan Kepolres Moro Jambi yang diwakili oleh Kasat Reskrim Andi Musyahar selaku pemberi materi dalam rakordes ini. Dalam sampaiannya, PLT Sekda Moro Jambi Junaidi mengatakan pihak pemerintah Kabupaten Moro Jambi sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Guna terselenggaranya dana desa dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga berharap kepada seluruh peserta rakordes dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Tak hanya itu, dalam kesempatan ini, PLT Sekda Kabupaten Moro Jambi Junaidi juga menyerahkan piala dan sertifikat kepada pemenang lomba desa. Tingkat Kabupaten Moro Jambi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Sekda Junaidi berharap kepada pemenang lomba, kedepannya bisa lebih termotivasi lagi sehingga bisa meraih prestasi di tingkat provinsi dan nasional nantinya. Kita rakord ya, rakordasi semesta satu. Kepala desa seluruh sepuluh bersepuluh Pemerintah Moro Jambi. Kita manipulasi terhadap pasar mengikuti kegiatan 2016 dan ada regulasi-regulasi terbaru yang berkaitkan dengan keurangan keuangan di desa. Ini mau disampaikan oleh para narasumber nanti. Nanti-nanti sehingga PBDS kita itu nanti akan disepuaikan dengan regulasi terbaru. Terutama ya sekabar yang empat menteri itu ya, yang pun dengan upah itu nanti paling tidak itu ada 30 persen. Nilai fisik itu nanti ada untuk upah dan kerja yang nanti diharapkan masyarakat bisa berkerja dan dapat uang. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!